Halo YouTube, setelah lama gak ngonten disini, akhirnya kita ketemu lagi ya Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua pastinya kan? Saya lagi ada di sekitar daerah Bandung Dan hari ini saya akan menjajal sekaligus mereview jalan tol Cisumdau Atau Cilenyi Sumedang Dawuan Yang di akhir Desember ini baru menyelesaikan sampai Seksi 3 Dan mulai diuji cobakan sampai gerbang tol Cimalaka Saat ini saya sudah sampai di sekitar daerah Cilenyi di Kabupaten Bandung Dan di depan kita ini adalah akhir dari ruas jalan tol pada larang Cilenyi Yang saat ini juga sudah terhubung langsung dengan ruas tol Cisumdau Untuk menuju jalan tol Cisumdau Dari sini bisa ambil lajur paling kanan Karena lajur yang sebelah kiri yang ada gerbang tolnya Itu adalah rem exit gerbang tol Cilenyi Dan sekarang kita sudah memasuki ruas tol Cisumdau Kalian baca di pemberitaan beberapa waktu menjelang akhir Desember 2022 ini Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengoperasionalkan beberapa ruas jalan tol Secara uji coba maupun fungsional Salah satunya adalah jalan tol Cisumdau Yang di akhir Desember ini baru menyelesaikan sampai Seksi 3 Dan mulai diuji cobakan sampai gerbang tol Cimalaka Saya juga pengen kasih review juga sih ke kalian Beberapa ruas jalan tol yang diuji cobakan oleh pemerintah Di akhir tahun 2022 ini Nah jadi pantangin terus channel ini Dan saya kasih tautan link di deskripsi atau di pojok kanan atas ya Oke sekarang kita kembali ke pembahasan jalan tol Cisumdau ya Secara teknis Jalan tol Cisumdau Menghubungkan antara ruas tol Cilenyi Yang melingkari kota Bandung Dengan ruas tol Cipali Atau Cikampek Palimanan Dengan keseluruhan panjang 62 km Dan melintasi 3 kabupaten di Jawa Barat Yaitu Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Dan Kabupaten Majalengka Jalan tol ini juga diharapkan menjadi Jalur yang menghubungkan ke kota Bandung dan sekitarnya Dengan Bandara Kertajati di Majalengka Yang memang didesain sebagai Bandar Udara Utama di Provinsi Jawa Barat Menggantikan Bandara Husin Sastra Negara di Kota Bandung Yang pengembangannya terbatas Dan menurut infonya akan dipergunakan sepenuhnya oleh TNI Angkatan Udara dan PT Dirgantara Indonesia Jalan tol Cisemdawu ini terdiri dari 6 seksi pembangunan Yaitu seksi 1 dari Cilenyi sampai Gerbang Tol Pamulihan Sepanjang 11,45 km Ini sudah dioperasionalkan secara penuh dan bertarif sejak awal tahun 2022 Kemudian seksi 2 dari Pamulihan sampai dengan Sumedang Sepanjang 17,05 km Dan seksi 3 dari Sumedang sampai Cimalaka Sepanjang 4,05 km Yang kedua seksi ini Seksi 2 dan seksi 3 Saat ini sudah mendapatkan sertifikat like fungsi Dari Kementerian PUPR Dan masih dalam tahap uji coba selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 Jadi selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 Belum dikenakan tarif ya Sementara 3 ruas lainnya Yaitu dari Cimalaka sampai dengan Legok Sepanjang 8,20 km Legok sampai Ujung Jaya Sepanjang 14,9 km Dan Ujung Jaya sampai Dawuan Sepanjang 1,4 km Saat ini masih dalam pembangunan Ada yang unik dari jalan tol ini Yaitu adanya terowongan kembar Atau Twin Tunnel Yang membelah perbukitan Yang dilintasi ruas tol ini Terowongan ini sendiri memiliki panjang 472 meter Dengan lebar Masing-masing terowongannya adalah 14 meter Terowongan ini terletak di seksi 2 tol Cisumdawu Di sekitar daerah Ranca Kalong, Semedang Atau tepatnya di sekitar km 170 Buat kalian yang akan menjajal jalan tol ini Pasti akan merasakan serunya sensasi perjalanan Ketika memasuki terowongan Karena ini satu-satunya terowongan jalan tol Di Indonesia yang membelah perbukitan Tapi tetap selalu hati-hati Jaga kecepatan Nyalakan lampu utama kendaraan di terowongan Bukan lampu hazard ya Dan jangan pernah coba-coba Untuk berhenti di dalam atau di mulut terowongan Misalnya buat foto-foto gitu ya Karena ini sangat membahayakan Terima kasih telah menonton! 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 Salah satu tantangan dalam pembangunan tol Cisum Dawu Mulai dari seksi 2 sampai dengan seksi 5 Adalah adanya lereng perbukitan yang rawan longsor Sehingga membutuhkan penggalian tanah atau regrading Penguatan lereng Serta penambahan lahan agar lereng menjadi lebih landai Hal ini juga yang membuat pengoperasionalan jalan tol ini khususnya pada seksi 2 dan 3 menjadi mundur Padahal kalau diingat Sewaktu libur Idul Fitri tahun 2002 kemarin Ruas tol ini sudah sempat difungsionalkan secara terbatas Terima kasih telah menonton! 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 sehingga pengendara hanya membayar tarif tol sampai dengan seksi satu sebesar Rp11.000 ini harga untuk kendaraan golongan satu ya pada saat saya mencoba jalan tol ini saya dikenakan tarif seharga Rp62.500 yang dihitung sejak tab awal di gerbang tol Kalihurib sebesar Rp42.500 ditambah tarif tol ruas pada larang Cilenyi sebesar Rp10.000 jadi totalnya Rp11.000 ditambah Rp42.500 ditambah Rp10.000 jadi pertama kali tab di Kalihurib dan tab keluarnya di Cimalaka ini karena tarif Rp62.500 selamat menikmati setelah keluar tol ini saya akan menuju ke arah Cimalaka mau nyari SPBU untuk isi bahan bakar dan beristirahat sebentar sebelum lanjut balik lagi ke Bandung melewati jalan tol Cisumdau selamat menikmati oke saya sudah selesai beristirahat sebentar udah tadi isi bahan bakar dan kita mau balik lagi ke arah jalan tol Cisumdau saya akan menuju ke arah Bandung simak terus sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati jalan tol Cisumdau ini diolah oleh PT Citrakarya Jagarto dan PT Citrakarya Jagarto ini merupakan salah satu anak usaha dari PT Citra Marga Musa Pala Pasanda yang sebutnya memiliki beberapa ruang tol lain yang memiliki beberapa ruang tol lainnya selamat menikmati 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 secara umum penyelesaian pembangunan jalan tol Cisumdau sepanjang 62 km ini sangat penting untuk efektivitas operasional Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, serta pengembangan ekonomi kawasan Pantura di Jawa Barat mulai dari Cirebon, Indramayu, Majalengka hingga Kuningan atau Ciyayu Majakuning di Jawa Barat memang pada setiap pembangunan ruas jalan tol di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif sebagai contoh pada jalan tol Cisumdau ini setelah ada jalan tol ini memang diharapkan membuat arus distribusi barang dan jasa serta perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien namun di sisi yang lain jalur nontol Bandung menuju Semedang yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu sudah ada ya ya bisa aja kemudian jadi sepi hal ini bisa membawa dampak sosial ekonomi tersendiri bagi masyarakat yang berada di sepanjang jalur nontol Bandung sampai Semedang tentu saja hal ini sudah menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar jalur nontol tersebut misalnya dengan adanya spot atraksi wisata alam di sekitar jalan tol bisa juga menjadi salah satu alternatif daya tarik untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitar secara umum penilaian saya terhadap jalan tol Cisumdawi ini yang pertama prospek kedepannya sangat positif dalam membantu kelancaran distribusi logistik dan transportasi masyarakat seperti saat saya mencoba tol ini dari Cilenyi sampai dengan Cimalaka dengan panjang keseluruhan 32,5 km dengan kecepatan rata-rata saya berkendara sekitar 75 km per jam hanya ditempuh sekitar 25 menit saja bisa dibayangkan jika saya melewati jalur nontol Bandung Semedang yang melalui daerah Cadas Pangeran dengan jalur perbukitan yang sangat ekstrim tentunya akan memakan waktu lebih lama tapi saya juga membayangkan karena jalur ini adalah jalur utama menuju bandara utama Kereta Jati di Majalengka yang nantinya akan menjadi bandara utama di Provinsi Jawa Barat yang saya bayangkan adalah bagaimana warga Bandung dan sekitarnya ketika dia akan naik pesawat melalui bandara Kereta Jati harus melewati jalan tol ini dengan medan yang ekstrim menanjak naik turun dan berkelok kayaknya saya agak mikir juga sih kalau mau ke Bandara Kereta Jati mungkin masyarakat Jawa Barat akan lebih milih Bandara Soekarno-Hatta dengan pilihan menaiki kereta parahiangan atau bahkan naik kereta cepat yang saat ini juga sedang dibuat yang kedua pemandangannya bisa dibilang keren banget kalau saya bilang sih ini tol tercantik di Indonesia khususnya di Seksi 2 dan Seksi 3 ya dan berkendara di jalan tol ini pastinya memiliki sensasi tersendiri karena memang ketinggiannya ada di sekitar 700-900an meter di atas permukaan laut dengan view 2 gunung yaitu gunung Manglayang dan gunung Tampomas di sekitar daerah Cimalaka apalagi ditambah dengan adanya terowongan jalan tol yang membelah bukit hal ketiga yang bisa saya lihat adalah kontur jalannya yang terbilang ekstrim kali ya karena banyak sekali tanjakan dan turunan tajam karenanya banyak dibangun jalur penyelamat untuk mencegah terjadinya kecelakaan fatal akibat rem kendaraan yang blong karena turunan atau tidak kuat saat menanjak yang keempat di beberapa titik memang masih terhadap pengerjaan penyempurnaan jalan tol seperti marka jalan, trail guard pada sisi jalan dan pencegahan agar tidak terjadi longsor di sepanjang tol dari Cilenyi sampai Cimalaka ini belum terdapat rest area sehingga pengendara diharapkan mempersiapkan diri dan kendaraannya sebelum melewati jalan tol ini jangan sampai terjadi apa-apa pada kendaraan karena medannya juga ekstrim jadi dikhawatirkan terjadi sesuatu dan itu cukup merepotkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Dan jangan lupa pantau terus channel ini karena saya juga akan mereview beberapa ruas tol yang diujicobakan terbatas oleh pemerintah di akhir tahun 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!